Tauran siswa sekolah semacam ini memang memprihatinkan. Tanpa ada rasa penyesalan, para siswa berusaha untuk menyakiti sesama rekannya dari sekolah yang berbeda dengan menggunakan senjata tajam. Dari manakah para siswa ini belajar kekerasan? Satu dari sekian pengaruh buruk yang didapat siswa ternyata didapat dari bangku sekolah, khususnya pada buku lembar kerja siswa. Bahkan sejak dari pendidikan ini, siswa sekolah dasar sudah mendapat nasihat buruk dari buku bacaannya. Betapa tidak, siswa kelas 3 SD mendapat nasihat sesat dari seorang kakek. Pelajaran untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan merokok sebagai syarat awet muda ini tertera jelas pada lembar kerja siswa bahasa Jawa kelas 3 SD. Bukan baru kali ini saja buku pelajaran bagi siswa sekolah dasar memuat kalimat yang tidak tepat. Sudah banyak kasus, hal semacam ini terungkap, tapi tetap saja kebombolan. Masih terkait dengan buku lembar kerja siswa. Selain pencantuman foto bintang panas Miyabi di Mojokerto, Jawa Timur, di pekan baru riau para siswa juga mendapat pengetahuan hubungan suami istri dari LKS yang dibacanya. Akhir tahun 2009 lalu, orang tua murid sekolah dasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan buku pelajaran anak sekolah mereka yang dirasakan tidak sesuai. Dalam buku pelajaran ini diperlihatkan secara jelas organ vital dari tubuh manusia. Sebenarnya buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan alat reproduksi dan fungsinya. Namun buku ini dianggap tidak tepat karena gambar yang ditampilkan sangat detil. Selain itu, ada pula buku cerita anak-anak si Angkri yang juga ditemukan sejumlah hal yang tidak sesuai untuk anak-anak. Di antaranya pada bab 11 yang membuat pendeskreditan jenis kelamin atau bias gender dan perilaku jahat. Penangkapan dari anak-anak yang di bawah umur 10 tahun tentang kehidupan rumah tangga dari seorang bapak dan ibu lebih baik dikembangkan umpamanya bagaimana seorang bapak dan ibu mendidik anaknya sehingga anaknya itu menjadi seorang yang kuat, yang bisa menatap masa depan dengan baik. Ironisnya, dalam kasus terkuaknya buku kisah Bang Maman dan Istri Simpanan ini, pihak-pihak di bidang dunia pendidikan seolah saling lempar tanggung jawab. Kalau yang langsung kan sekolah, karena itu LKS ya. Kenapa sekolah bisa memasukkan LKS yang seperti itu? Karena LKS itu tanggung jawab guru. Jadi guru harus bertanggung jawab bahwa LKS yang seharusnya dia yang bikin sendiri itu ternyata tidak layak. Marakyakasusta senonoh sebagai mata pelajaran dalam buku lembar kerja siswa harus menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Sebab bagaimana mungkin pemerintah akan serius memberantas narkoba kalau masih ada, grasi untuk bandar narkoba. Sementara di tingkat sekolah dasar, ada nasihat mengkonsumsi narkoba sebagai syarat awet muda. Tim Liputan Trans 7